Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjelaskan perihal jual beli online Pada arah globalisasi ini manusia tidak perlu direpotkan untuk mondar-mandir ke pasar, ke mall, atau ke supermarket untuk mendapatkan barang yang ia mau Hanya membutuhkan satu-satu gadget yang berupa HP atau tablet Atau yang penting bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang menjadikan barang-barang yang dijadikan di sana Sehingga orang pada zaman ini tidak perlu susah payah untuk mendapatkan barang yang dia mau Contoh saja ketika ada orang ingin membeli HP Dia cukup membuka tuku shop tertentu di HPnya Kemudian dia mencari foto HP dengan speksifikasi yang tertentu seperti HP merk A Warnanya putih atau hitam dan seterusnya Tinggal di klik dan di transfer Sudah terjadi transaksi jual beli Namun yang sedemikian itu Tetap harus ada pinjauannya dari syariat Bagaimana syariat memandang jual beli atau transaksi yang dilakukan lewat tuku online Mari kita ulas bersama-sama Sebelum kita langsung masuk kepada pembahasan toko-toko online yang ada di gadget kita Kita perlu ketahui Akat jual beli itu ada tiga macam Ada akat jual beli yang berupa jual beli tunai Dalam artian barang dan uang langsung ditukar Ada jual beli yang modelnya masih ditempo Yang kita kenal dalam kitab-kitab fikir kita adalah Akat pesanan atau bahasa Arabnya adalah akat salam Ada juga akat yang mirip dengan akat salam Tapi ada bedanya Yakni uang itu tidak perlu langsung diberikan kepada orang yang kita pesani Uangnya boleh kita serahkan Serahkan tidak langsung Akat ini dinamakan Bek mausu fin fitim Kalau kita lihat atau kalau kita arahkan Jual beli dari toko online ini Masuk kemana antara saat jual beli tunai Jual beli pesanan Atau jual beli yang seperti pesanan Tapi tidak langsung tunai uangnya Kalau kita lihat praktek jual beli online Jual beli online Itu mau menyediakan spesifikasi barang Beserta fotonya Seperti foto suatu hp Merek A Warnanya begini Terus kameranya berapa mp dan seterusnya Kemudian Kita tinggal klik Dan kita pencet mau transfer Kalau kita lihat dari Kalau kita lihat Dari praktek yang ada di toko online ini Ini masuk terhadap Jual beli yang ketiga Yakni Bek mausu fin fitim Atau jual beli Yang semi pesan Tapi Uang Tidak langsung diberikan Nah Jual beli yang seperti ini Oleh ulama disahkan Selama seperti tadi itu Menyebutkan spesifikasi barang Barangnya itu Merek apa Terus pertanyaan bagaimana Kemudian setelah Terjadi akad jual beli Menyetorkan Uang lewat Tekening Keterangan yang seperti ini Diambil dari Kitab Syarkowi Di dalam Pembahasan Jual beli Musonif dari Kitab Syarkowi Menjelaskan bahasanya Ada jual beli Yang modelnya Seperti itu Dan beda dengan Jual beli Akad salam Atau akad pesanan Kalau akad pesanan Emang sama Tapi bedanya Akad pesanan itu harus Setelah Terjadi transaksi Harus langsung Membayarkan Uangnya Kemudian Lebih lanjut lagi Habib Ali Bin Hasan Baharun Di dalam Kitabnya Yang ini Samsul Muniroh Menjelaskan bahasanya Jual beli Dengan Alat Alat modern Pada zaman Sekarang Seperti Whatsapp Facebook Itu Dibolehkan Dan Sah Hukumnya Anda bisa Melihat Di dalam Kitab Samsul Muniroh Yus 2 Halaman 32 Mungkin Ini yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa